Terima kasih 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 warga negara, masalah biologis atau masalah nasionalis garis lurus garis hubung yang lurus itu juga jembatan untuk identitas ganda dia juga politik akulturasi, supaya bisa dihubungkan, supaya ada jembatannya misalnya bapak rasa serai, gitu kan kayak di ambang lebur itu yang dilakukan oleh si hypernated identity ini yang berdasarkan garis lurus upayanya untuk menghubungkan kalau garis miring itu garis miring bahasa inggrisnya slash slash identity dan slash itu kalau di bahasa inggris tau kan penyanyi rok yang namanya slash itu lebih mengandung ada elemen kekerasannya, gitu ya dia menyayat atau menggorok dia membelah terbelah atau dibelah terbelah dalam pengertian kita kalau secara sejarah orang Tionghoa itu diharuskan memilih tahun 55 perjanjian keluarga negara kita diharuskan memilih secara eksklusif kan ya mau ikut Indonesia atau mau ikut Tiongkok tapi garis miring agnes tapi garis miring agnes utang emosi dan utang emosi dan segala macam utang lainnya juga ya karena kerusakan materialnya juga banyak nih yang disebabkan oleh 98 sampai itu semua direhabilitasi, direkognisi selamanya akan terus ada sayatan ini yang disebabkan oleh garis miring jadi garis miring ini upaya untuk menolak jembatan yang akulturasi yang terlise tapi sampai kapan kah kita akan terus berada di garis miring yang penuh kekerasan ini tadi di satu sisi ya apokasinya ke negara tapi secara identitas terus-menerus berada di ambang rebur berada di dalam garis miring ini apakah itu berarti kita terus berada dalam ketegangan di satu sisi ketegangan bisa jadi produktif tapi bagaimana jika ambang rebur telah berada di titik didih ketika ketegangan ini sudah tidak jadi produktif lagi saya ingin memikirkan keterbatasan garis miring juga kalau dari tadi kan saya menyampaikan produktifnya garis miring gitu ya tapi mungkin barangkali ada peterbatasannya juga karena akhirnya kita terus-menerus berada dalam situasi yang tegang gitu gak bisa move on mungkin ya kalau apalagi ketika dalam kondisi kita gak bisa mengharapkan negara untuk merekognisi atau merehabilitasi itu yang saya memikirkan itu ketika melihat karyanya Agnes yang si Ruping itu di dalam sebuah panci bersama kodok-kodok dan dia ingin keluar dari panci itu karena mungkin dia sudah tidak tahan lagi juga berada di ketegangan itu jangan-jangan gitu ya tapi yang kemudian ingin saya tanyakan ketika keluar dia mau ngapain ya apa yang akan dia lakukan apakah dia mencari ketegangan baru atau apalagi tangga baca yang ditawarkan oleh si Ruping setelah dia keluar dari panci didi itu saja terima kasih berikita Isabella luar biasa pembacaannya dan tawarannya tapi luar biasa juga yang menulis tema ya yang mulai menyematkan garis miring sehingga lebih inspirasi yang migrain itu itu juga harus kasih kredit yang juga yang pameran tepuk tangan juga untuk Agnes yang juga sebentar lagi akan saya minta menangkapi atau mengkomentari tetapi saya hanya ingin menekankan beberapa hal yang mungkin teman-teman tadi tangkap bagaimana bukan hanya ngomongin garis miring dalam konteks diskursus dan historis tapi juga secara material dan visual dia ada di dalam karya Agnes pengalaman diskusi seperti ini sepertinya bukan pengalaman favorit buat saya karena dia bisa jadi mengencerkan pengalaman teman-teman yang misterius di atas sana ketika melihat pameran ya karena jadi semuanya jadi serba terjelaskan gitu tapi bisa jadi itu akan membawa pengetahuan baru ketika nanti teman-teman melihat lagi ke atas dan mulai mendapatkan sedikit kisi-kisi untuk membaca tanda-tanda yang sebetulnya kalau di dalam konteks kuratorial itu bukan hanya yang saya garis bawah tapi juga akan ada banyak ruang yang sebetulnya Agnes mengundang kita untuk ikut perform di sana nah itu sebetulnya konteks karya dan pameran itu untuk ada di dalam ruang yang juga intim dan juga material-material visual yang ditampilkan Agnes gitu nanti kita bisa balik ke pameran Brigita tapi saya berharap Agnes punya sedikit sepatah tiga patah komentar untuk menanggapi itu dan juga kalau mungkin ada sedikit apa ya pengantar terkait dengan bukunya sendiri naskahnya sendiri silahkan Agnes menanggapi garis miring ini memang si buku itu kan judulnya sampai dua jadi kesan yang an forbearance garis miring utang emosi terus ya memang di semua di keempat naskah yang ada di buku ini juga judulnya itu kalau enggak dua tiga malah ada gitu jadi itu saya juga bingung kenapa ya kok jadi orang ribet banget gitu judulnya sampai harus ada dua ada tiga dan kayak misalnya yang The Lessons of Silence tadi yang dibacain judul asli bangetnya bahasa Cina gitu tapi enggak ditulisahinnya di buku karena itu akan bikin makin ribet editor jadi judulasinya kan Pu Yan Ce Chiao itu tuh kalau secara harafiah artinya kan pelajaran tanpa kata-kata atau pelajaran tanpa diomongin kayak gitu dan itu adalah pelajaran paling sulit selama kita hidup nah terus dari sana gampang jadi bahasa Inggrisnya oke The Lessons of Silence gitu itu sama-sama oke lah dramatis kuat gitu terus ya oke untuk jadi judul nah begitu harus dijadikan judul bahasa Indonesia itu aku lumayan mikir karena The Lessons of Silence kalau jadi bahasa Indonesia ya pelajaran diam enggak bagus itu jadi judul jadi judul naskah gitu terus akhirnya setelah mikir-mikir ya kayaknya lumayan catchy kalau sekolah sumi terus kalau yang naskah apa lagi ya dari semua naskah itu yang penjudulannya paling jelas itu justru kewarga manggaan itu disediakan ada ada judul bahasa Inggrisnya yaitu Mango Citizenship itu karena lagi itu kan saya nulis naskah itu tuh untuk bikin karya di Biennale Jogja milik korea tahun 2021 lu gak salah lupa lah nah itu saya minggir oke paling tidak dikasih judul bahasa Inggris karena ini kayaknya event agak internasional kayak gitu lah nah cuman itu tuh lagi itu jadi udah nulis naskah dalam bahasa Indonesia kasih judul kewarga manggaan kewarga manggaan slash Mango Citizenship saya berniat dengan seniat-niatnya itu mau diterjemahin juga ke bahasa Inggris dibikin pokoknya ada nih versi bahasa Inggrisnya naskahnya tapi terus saya pas mau translate oh iya gak bisa ini jadi memang kebetulan si naskah itu artinya akan lebih kena kalau dalam bahasa Indonesia karena ketika dijadiin bahasa Inggris atau di misalnya dijadiin bahasa Jerman atau bahasa Cina itu tuh lari lari kemana-mana jadi kesannya ini naskah gak ada jendrungnya dan poin apa yang dibikin sama naskah ini gitu problemnya itu cuman di permasalahan ini penyebutan mangga dan jambu paling ini sih penyebutan jambu ya di Indonesia jadi jambu air jambu mede terus jambu klutuk nah itu tuh kalau di bahasa Inggris semuanya beda jambu air rose apple terus jambu mede cashew terus jambu klutuk gua fa jadi itu tuh makanya si naskah kewarga manggaan ini jadi memang kayak ini lokal banget konteksnya sangat Indonesia sekali orang di luar Indonesia itu akan apa sih kok kayaknya gak nyambung gitu makanya nanti eh tanggal 10 itu si kewarga manggaan ini akan dibawakan delete malam jam 8 dalam bentuk performance lecture bahasa Inggris jadi kita akan muter video dari si kewarga manggaan ini ada subtitle bahasa Inggrisnya tapi harus disertai dengan performance lecture karena kalau tanpa performance lecture itu kemungkinan besar orang-orang yang gak berbahasa Indonesia itu akan ha 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 kayak gitu lah dalam rangkaian dalam rangkaian apa sih rangkaian acaranya? hehehe showcase performance sasrat merdeka dalam rangkaian dengan association of asian studies conference ok gitu terus udah gitu itu kan masalah garis miring kayak misalnya yang untuk judul forbearance utang emosi forbearance sendiri itu sebenernya kalo diterjemahin ke bahasa Indonesia aku kurang tahu kata yang tepat itu apa karena forbearance itu kalo gak salah lebih kayak ditahan-tahanin deh kayak gitu itu sebenernya kan di cover buku mana liat nah ini di cover buku si dakocan kuning ini kan pakai baju ada tulisan cinanya itu terjemahan bahasa cinanya sebenernya ren nah cuman ren itu ren itu artinya tolerance dan memang setelah aku konsultasi dengan temanku yang dia bahasa cina setiap hari gitu menurut dia oke kata apa aksara mandarin yang paling mendekati forbearance itu adalah ren yaitu tolerance tapi sebenernya bukan itu juga gitu nah ketika untuk di artiin ke bahasa Indonesia bayangin kalo judul bukunya adalah toleransi kayak langsung gitu terus aku mikir oke bahasanya apa nih yang tepat gitu supaya jadi aku pengennya setiap judul maksudnya judul dalam bahasa ini oh oke ini powerful judul dalam bahasa ini itu bisa bisa mengeluarkan perasaan yang mirip-mirip gitu loh jadi powernya itu sama akhirnya pilihan jatuhnya aku ke utang emosi nah karena dalam hal forbearance ditahan-tahanin segala macem itu kan kita involve emosi banget ya nah aku merasa oke utang emosi itu cukup cocok banget untuk mewakili semua naskah di buku ini gitu jadi nah kalo tadi dibahas kegunaan garis miring garis miring aku jadi ini apa ya garis miringnya yang saling melengkapi sih jadinya jadi si kata pertama dan kata kedua yang di apa dipisah oleh garis miring itu mereka mungkin saling melengkapi karena untuk untuk mereplace kayaknya juga mungkin gak tepat ya katanya replace terus menerjemahkan secara harafiah juga enggak apa ya mungkin melengkapi lah jadi begitu terus aku mau komen apa lagi ya masalah oh masalah kalo yang ditulis sama Mbak Sochen aku kalo mau mengeluarkan suara perempuan pake bahasa Inggris terus kalo suara laki-laki itu pake bahasa Indonesia itu jadi sekarang itu ternyata aku udah cukup berubah dalam menulis jadi dulu pas aku baru masuk Jogja banget 2014-an 2015-an itu sangat keliatan dan aku nyadar sendiri juga kalo misalnya aku mau menulis naskah yang suaranya perempuan banget aku harus pake bahasa Inggris ketika aku mulai karena kalo aku nulis pake bahasa Indonesia itu kesannya ini semua aku ngomong sampe mindsetnya itu mindset cowok nah tapi seiring berjalannya waktu kan udah lama ya tinggal disini gitu aku semakin ngomong pake bahasa Indonesia juga semakin nulis pake bahasa Indonesia juga itu sekarang udah lumayan bisa bahasa apa mengeluarkan suara perempuan pake bahasa Indonesia itu sekarang udah cukup bisa nah ini tuh kenapa aku pake Inggris karena dulu kan aku mulai teateran mulai menulis dan segala macem itu di Singapura dan memang ya di Singapura pake bahasa Inggris jadi mau gak mau aku terlatihnya disitu nah memang butuh berapa tahun lah untuk tinggal disini dan menulis pake bahasa Indonesia baru jadinya bisa tuh oke sebagai perempuan aku nulis mengeluarkan suara perempuan pake bahasa Indonesia gitu terus ya apa lagi sih kamu bahasnya weh banget tuh realitas kan kemarin udah dimongin tegangan tegangan kayaknya nanti-nanti aja itu dulu deh oke ya terima kasih Agnes untuk tambahannya menarik menarik tadi kalau teman-teman melihat lompatan-lompatan penggunaan bahasa yang sebetulnya kita jadi membayangkan kerumitan atau kompleksitas konteks itu ya ditambah juga nanti sebetulnya kalau di dalam konteks sekarang setidaknya di lingkaran kita sore ini ada dua kompleksitas yang mungkin bisa saya tunjuk yang pertama adalah soal sejarah dan generasi yang tadi kita sebutkan nanti itu tidak banyak dari kita yang mengenal masalah Cina istilah itu yang kemudian kalau teman-teman tidak melakukan pembacaan atau tidak punya referensi atas sejarah etnis yang buat di Indonesia mungkin masalah Cina itu jadi frase biasa tapi sebenarnya dia adalah frase yang sangat apa bahasa Inggrisnya China problem masalah Cina masalah Cina ya tapi ada istilah kalau di dalam jurnal-jurnal itu juga bisa China problem jadi bukan Chinese problem makanya itu nanti kita cek lagi tapi itu masalah Cina itu adalah frase yang teman-teman bisa lihat sebagai frase yang sangat dibicarakan ketika kita ngomongkan strategi militer dalam menghadapi etnis Tionghoa di Indonesia lalu itu yang pertama lalu yang kedua juga adalah gap pergaulan yang di Jogja saya nonton kemarin waktu di pembukaan sekarang saya menjelaskan dua ribu berapa ya waktu di kedai kebun 2015 itu pertama saya melihat Agnes untuk pementasan serat sentini terus saya bertanya senang nice di Jogja itu pertanyaan pertama saya waktu saya diminta memberi tanggapan karena saya juga membayangkan Jogja masih saat itu juga masih sangat didominasi laki-laki suara laki-laki tidak mungkin tidak banyak mungkin sutradara perempuan yang juga punya signature seperti itu jadi kemudian juga Agnes terlibat di workshop penulisan ideologi teater jadi menurut saya itu juga satu respon yang sangat apa ya menohok untuk beberapa teman-teman yang ada di lingkaran Jogja yang sangat mapan itu untuk mendapatkan pendidikannya beda bahasanya beda cara berpikirnya beda titik fokusnya beda kalau kita ngomong begini kalau Agnes ngomong itu dia bisa ngomong yang sambil lihat jalan gitu tapi sebenarnya dia membayangkan kompleksitas itu saya mulai terbiasa ngomong-ngomong sama Agnes gak diliatinya betul setan tapi percakapannya terjadi dan kalau teman-teman lihat beberapa karya Gozali dan Agnes itu sebenarnya ketemunya awalnya di workshop-workshop ideologi teater itu kayaknya iya deh itu pertama kali jadi percakapan itu bertemu dan karena disini ada beberapa teman yang ada di inkubasi teater Agnes juga adalah salah satu sutradara yang bergerak tanpa kelompok nah ini yang menerusnya menjadi penting karena ketika estetikanya cukup kuat tawarannya kerumunan itu akan terjadi jadi tidak harus bergelombok tapi ternyata gak punya artikulasi estetika itu lebih menyebalkan lagi sebetulnya dan kita bisa melihat itu dinamika yang mungkin juga kita bandingkan dengan itu tadi orang yang berlihat tunggal lalu dia menjalin beberapa kerja dengan yang lain untuk merupuskan artikulasi ekstetik yang lebih berbasis percakapan antara pertemuan-pertemuan mereka nah itu beberapa pancingan termasuk gap yang terakhir saya sebutkan adalah saya juga tidak yakin apakah teman-teman di dalam konteks sosialnya punya kedekatan percakapan terkait dengan isu Tionghoa itu juga menurut saya kalau teman-teman mulai membayangkan dan merasa perlu memperpendek cara itu disini saya pikir ini juga momen yang bagus untuk kemudian teman-teman mendekat melihat sebetulnya apa yang terjadi dan ada di dalam ruang yang disiapkan aktres dalam pameran itu dan sekarang di dalam percakapan ini gitu ya jadi ini yang juga menurut saya kadang-kadang saya melihat fungsinya dari TK sampai SMA itu mungkin hampir semua teman di kelas itu etnis Tionghoa jadi saya sangat terbiasa untuk ada di dalam pergaulan dan komunitas Tionghoa begitu ini belum ngomongin hubungan-hubungan romantika ya jadi masih pertemanan aja teman yang biasa ngambiri nongkrong itu dan saya tinggal di Solo tapi saya lihat di Jogja beberapa seniman punya jarak itu sehingga ketika mempercakapan isu juga terlihat eksotik saya juga menawarkan forum ini adalah volume percakapan dimana teman-teman melihat itu dan mungkin membayangkan dengan konteks konflik etnis yang lain dan kita kan kita lihat di dalam konteks Indonesia bahkan yang tidak dengan etnis Tionghoa antar misalnya etnis-etnis yang lain bagaimana kita melihat situasi seperti itu sebagai percakapan dan bagaimana intervensi artistik bisa masuk ke dalam itu elaborasi saya silahkan kalau ada komentar atau tanggapan yang sifatnya elaborasi Yesa satu lalu dua Mia ada lagi oke Yesa dulu lalu Mia oh langsung Mia dulu silahkan baik terima kasih selamat sore Mia selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini gini gini sebelum Mas Jonet tadi bilang bagusnya Mbak Agnes dari Sutradara juga dan berkecinta di teater juga ada elaborasi terhadap aku ya pandanganku mungkin ya bagaimana Mbak Agnes sendiri dari garis miring itu sendiri di garis miringnya bagaimana cara berkeseniannya Mbak Agnes bisa jadi Mbak Agnes bisa di juga di penulisan dia beliau juga bisa di sutradara dan meresahkan terhadap apa ya etnis atau isu-isu itu dengan rupa maksudnya bagaimana aku lihat dari jauh ya kadang kan takutnya tidak boleh dipegang apakah itu solasi apa itu pita apa itu kait yang mungkin digunting dengan peliti sekali gitu bagaimana cara melakitnya itu tuh kayak aku membaca ini kebalik apa enggak ya dari setiap karya-karya ini seperti bercerita yang ditarik di suatu naskah gitu dan naskahnya itu tadi kan tentang apa sekolah sunyi gitu kalau Mas Jonet bilang garis miring itu sebagai pernyataan yang nantinya akan dilakukan oleh si aktor dalam panggung tetap miring tetap miring tetap miring maksudnya kan harga harus dilakukan gitu tapi tapi yang terjadi tadi kita itu harus membayangkan oh habis ini gini nih selain ini ya gitu aku meresponnya disitu sih mbak lalu bagaimana mbak itu apa ya membongkar itu gitu jadi suatu naskah itu kan memang beberapa itu kan bebas ada beberapa penulis itu kan ini lebih karyalis ada yang terus juga ada yang cara penulisan itu harus ini detail sekali dalam penulisan naskah tapi mbak Agnes tidak gitu dengan caranya mbak Agnes gitu baik itu juga dari tadi ada berapa naskah yang memang tidak bisa ditranslit bisa juga dalam pembahasan pembahasan beberapa bahasa daerah yang kalau ditranslit ke Indonesia juga gak bisa gitu mungkin aku yang dari Manura gak bisa juga ditranslitkan beberapa bahasa ke Indonesia gitu beda katanya gitu itu sih yang menjadi tertarikanku gitu bagaimana mbak memberanikan diri itu seperti itu gitu sih keberanian itu tuh gimana biar aku nantinya aman nih ini kan mungkin masalah teknis kan ini bagaimana kalau orang-orang rumah bilangnya kalau Cina kalau mungkin didagang ya dari industri dagang di Cina putih berarti Cina dalam perdagangan oke nih kalau di Madura Cina hitam berarti Madura gitu biasanya Cina hitam kata Cina hitam itu berarti orang Madura yang kulit atau apa gitu kan makanya aku terkadang kalau ngobrol atau apa tuh ini menyinggung gak ya gitu Indonesia kan ini nih sensitif sekali gitu kan ketersinggungan atau apa tapi kejujuran itu kapan sih dimana sih dimana sih tempatnya gitu untuk speak up itu sih terima kasih menarik oke terima kasih Yisa silahkan tanggapan aja sebagai intelektual muda visible tak sebut kandangmu supaya tidak membawa malu silahkan tapi 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 ke atas gitu langsung teringat sama judul pameran aku emosi gitu karena satu karya yang menurutku menarik apa nah teach me how to be angry itu iya ya kayak apakah memang karena saya menjadi posisi sebagai refleksi gitu apa sebagai orang jawa tapi juga ada minoritasnya apakah suara-suara seperti ini itu yang memang kemudian kayak tidak tertangkap pada situasi yang lebih lebih luas gitu walaupun di titik yang lain aku tadi keingat sama ibuku gitu ketika jalan di pasar dia dipanggil Cik gitu padahal dia juga Jawa gitu tadi sempat ke dengan apa yang soal cerita bapaknya karena berbunit putih tidak boleh tidak boleh berkata itu kompensi gitu ya ya apa kayak jadi ya pengingat itu jadi kalau di masyarakat kita mungkin ya kalau sekarang kita aku nggak tahu gitu tapi itu jadi semacam semacam apa tanggapan paling pertama untuk melihat orang gitu loh physical appearance ya physical appearance itu jadi kayak gitu gitu ee itu juga di masyarakat iya oke oke terima kasih mungkin dua dulu mungkin dua dulu dari Mia menarik menurut saya ngomongin materialitas sebetulnya banyak mungkin juga semakin sekaligus di jatuh sebetulnya dipegang gak sih sebetulnya kalau boleh kita aja yang tahu sebetulnya jadi selamat datang salah satu bonus datang diskusi ya jangan dikasih tahu yang lain kalau nanti akhirnya jawabannya boleh ya terus dan kedua ada juga soal kelumitan bahasa bagaimana penyebatannya dan bagaimana keberanian itu muncul untuk udah begini aja ya mendapatkan ya ya itu tips lain nanti akhirnya juga bisa bercerita bagaimana menghadapi editor yang memang kita punya keyakinan dan itu menurut saya isu umum ya bagaimana kita yakin dan bagaimana editor itu tapi sekaligus kita juga meningkat karena editor ada mata yang lain sebetulnya ya kan gitu Terus yang terakhir tadi juga soal Kapan sih kita bisa ngomongin soal itu Nah itu juga menurutku menarik Kita mau ngomongin misalnya Oh Cina hitam itu sebenarnya konteks bagian Kalau Cina hitam identif dengan Madura Kalau Cina putih ya ke Cina Tapi ngomong Cina hitam itu kan juga punya referensi ke Cina Jadi apakah pembacaannya itu juga Sebagai sebuah percakapan sehari ini Bagaimana sebenarnya dia dibicarakan Menurut Agnes dan juga Gita saya pikir Itu tiga lalu physical appearance Nah ini Agnes punya cerita sendiri soal physical appearance Tunggu kisahnya Tapi bisa beri kita dulu baru Agnes silahkan Aku punya cerita juga soal physical appearance Oh boleh Karena barangkali ketika saya ngomongin soal Physical appearance Apa sih bahas ini penampilan fisik Itu kita memasuki ruang yang menarik nih Antara bahasa Jadi ucap sama mata kan Karena kalau di tameran Indra yang pertama lebih dominan itu kan melihat Tadi Mia Mia menurutku tadi juga punya catatan yang menarik Soal si garis miring dia sebagai teater Tidak ada seumpah dan seumpah dan sastra juga Itu aku ingin dengar dari Agnes juga Apakah ini hanya untuk memamerkan kamu menuruti talenta Atau kemudian tiap-tiap Cara artikulasi ini juga punya logikanya sendiri gitu Ketika kata-kata sudah tidak mampu lagi untuk menyampaikan kamu pindah ke visual Atau justru sebaliknya ketika visual gak bisa merumuskan kesulitan kata-katamu Mau pindah ke sastra atau teater Itu menarik banget sih garis miring itu Aku baru kepikiran Iya ya sebetulnya Si garis miring seni rupa, teater, jahit dan sebagainya Itu juga satu modal yang merumitkan lintas bidang itu gitu Itu tadi agak melantur kebagiannya Mia Tapi yang soal tadi balik ke zona visual untuk melihat Itu aku ingin kembali ke yang tadi aku mengatakan soal It's not who I am But it's who I am with Jadi identitas yang relasional Khususnya untuk orang Tionghoa Yang dinilainya itu lewat penampilan fisiknya Ini aku mau cerita ibuku Ibuku itu wajahnya gak terlalu Tionghoa Orang Tionghoa tapi gak terlalu Tionghoa Dan itu jadi strategi bertahan hidup juga Dengan tidak menjadi, tidak terlihat Tionghoa itu Privilege sebenernya Di masyarakat yang sangat diskriminatif Tidak terlihat sebagai orang Tionghoa itu bermanfaat banget Kita gak disangka kaya Jadi kita gak bakal dipalakin Gak ada beban-beban memori-memori Gak dipanggirci Gak dipanggirci itu meskipun sekarang udah pasca 98 ya itu masih bisa jadi sesuatu yang menakutkan juga Gak ada kecuali nih orang Cina ya Kalau ibuku khususnya suatu hari ada tetangga ibuku baru pindah ke Jogja Ibu orang keturunan Tionghoa ya Ibuku jawabannya bukan iya atau tidak Tapi dia bilangnya Kalau di saya sih gak bisa punya tanah Jadi Saya Cina Artinya dia tahu bahwa ini soal politik juga gitu Menjadi Tionghoa artinya gak bisa punya hak tanah kalau di Jogja Jadi dia itu jadi Cina karena didefinisikan oleh rezim lain buat dia sendiri gak penting Pertanyaan itu Tapi pertanyaan itu jadi politis Kalau kita ngomongin soal hak Ini bukan cuma soal identitas kan Sebenernya kita lagi ngomongin ini bukan cuma soal Aku Tionghoa atau Indonesia Apakah aku cinta Laura gitu kan Apakah aku sama seperti dia Tapi kalau kita mau memperluasnya ke soal politiknya Bukan cuma ke soal identitasnya Kita lagi ngomongin hak juga Dan dengan terlihat Tionghoa Terdengar Tionghoa Itu ada hak-hak yang terpangkas sebenarnya Itu Dan itu bisa jadi pertanyaan juga Itu terjadi gak ya sama teman-teman lain Kalau terlihat Jawa itu menguntungkan Kalian dapat hak lebih atau enggak Terlihat maskulin Kamu dapat hak lebih atau enggak gitu Itu yang kemudian membuat Kita menahan ke Tionghoaan juga Supaya bisa masuk kerana si Hak nasional itu kan Yang belum terpenuhi gitu Selama negara maupun masyarakat Masih ada elemen diskriminatifnya Aku mungkin tambahannya Soal itu aja sih Yang tadi niat sama Yesa Nanti kalau ingat sesuatu lagi Boleh ditambahkan Agnez silahkan Boleh disentuh apa enggak Silahkan Drum roll Jangan-jangan Jangan-jangan Mau makan dulu terus baru megang Itu serbet gak sih jatelnya Serbet Loh lop 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 Ini istifikasi karya seni Hmm Bentar karya yang bisa dipegang Yang parcel Parcel boleh dipegang Dijiningin boleh Terus yang lain Enak teater enggak pak? Yang lain mending jangan Nanti kalau misalnya rusak Beli lo Lo masuk progo juga Pecah ngebeli Oke Menanggapi garis miring Kenapa aku melakukan banyak hal Sebenarnya aku juga bingung sih Kenapa aku melakukan banyak hal Dulu pas waktu di Singapura Itu kan aku mulai teateran dulu Terus teateran itu memang Awalnya banget aku aktor Terus udah aktor udah mentas sekali Terus aku menyadari Oh enggak nih Aku gak bisa nih jadi aktor doang Karena Bahasa Inggris Logatnya Logatnya gak bisa dirubah Kan padahal aktor yang baik Lidahnya harus bisa jadi logat apapun gitu Nah aku mentok disana Terus aku Wah aku harus Gimana caranya nih Biar bisa tetap teateran Terus aku Oke kayaknya aku harus Nyutradarain dan nulis Terus yaudah Belajar otodidak segala macem Jadi aku bisa nulis Bisa jadi sutradara Kalau kepepet Aku bisa acting gitu Nah Dan Ya gimana ya Mas di Singapura juga kan bikin pertunjukan Mahal Mau bayar orang Gak mampu gitu Terus Akhirnya sampai Jualan tiket Bikin poster Semua ya dikerjain sendiri Maksudnya biar irit Biar aku gak usah bayar orang Nah itu tuh memang teman-teman teaterku di Singapura Itu bilang aku itu gila kuasa Karena semua dikerjain sendiri Jadi Dan bikin poster Kadang-kadang tuh bukan cuma foto di photoshop Kayak Oh ya aku menggambar Kayak gitulah Emang dari di Singapura aku dibilang gila kuasa Teman-temanku Dan sampai sekarang masih ada yang manggil aku gila kuasa Dari Singapura itu Ambis Nah cuman Awalnya kan sebenarnya karena Aku gak ada duit aja kan Kepepet Pengen bikin apa Yaudah semua dilakukan sendiri Nah sekarang udah kesini Itu aku merasa Untung aku bisa melakukan semua itu Jadi aku bisa Apa ya Ada banyak pilihan medium Memang ini Jadi Aku tuh beberapa tahun terakhir udah Wah kayaknya enak nih Kalo cuman bikin teater doang Nulis doang Itu enak Tapi memang Beberapa hal Itu akhirnya Kok ternyata pake naskah doang Gak cukup Naskah doang Kayak yang The Lessons of Silence Itu tuh Aku Nulis Nah dan ini juga Kebiasaanku ya Kalo aku nulis apapun Sebisa mungkin itu harus dipentasin Karena kalo enggak Rasanya kayak digantungin gitu Kayak aku gagal Nah itu tapi problemku Enggak semua tulisan harus dipentasin sebenernya Nah itu tuh ketika aku nulis The Lessons of Silence Sudah seret Semuanya jadi Itu kan karakter banyak banget Terus setsnya kayak gitu ya Mau ada kandang Apa Kandang lapangan tenis turun dari atas ke bawah Terus dari satu perkampungan ditutupin kain putih Aku harus venue nya dimana Nomor satu pertanyaannya itu Terus kalo ada nemu venue yang tepat Duitnya harus segimana Untuk ada mekanisme Ya udah itu naik turun dan segala macem Terus aku Aku nyadar Dan tadi juga begitu dibacain Aku semakin sadat Ya ampun memang ini naskah kayaknya gak bisa banget dipentasin gitu Soalnya ya duitnya gak akan nyampe-nyampe gitu Dan Pas aku nulis Itu aku merasa Wah ini kayaknya gak bisa Aku pentaskan Langsung pada saat itu juga ya Dalam beberapa bulan itu Akhirnya aku bikin lukisannya Karena Untuk Apa ya Dan Ternyata si naskah itu Gak bisa bener-bener mau Mengeluarkan semua yang ada di kepalaku Karena kita nulis naskah Kita harus rada mikir juga kan Ini Klimaksnya gimana nih Kayak alur ini itunya Ada yang harus dieliminasi Ada yang harus ditambah malah Nah Nah abis itu aku bikin versi lukisannya gitu Nah Setelah itu Aku tuh Menyadari Oke Aku enak banget nih Aku bisa Kesana Dan aku bisa Kesitu Jadi ya bisa bikin teater Terus bisa ngelukis juga gitu Jadi memang Pada akhirnya Responku yang pertama Dalam Mau mengutarakan opini Atau mau berbagi cerita Atau apa Itu pasti tetep lewat naskah teater Ketika naskah teater udah jadi Aku merasa Oh enggak ini gak mencapai target gitu Aku tambahin pakai lukisan Biasanya aku modusnya kayak gitu Terus Terus Aku ngapain lagi sih Kalau baju Baju itu Hal yang berbeda Jadi jangan bisa makan dengan 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 yang seni-senian Karena baju itu beneran untuk beli beras Ini maksudmu Terus Oh yang masalah itu Penampilan fisik Hahaha Kan kalau kamu kan Mamamu gak begitu terlihat Cina Jadinya tuh Ada privilege disana Kalau aku tidak Untung aku tuh kelihatan Cina Jadi Pada suatu hari Aku mau beli bahan kimia Untuk nyeluk kain Nah Terus aku lagi tuh Kalau gak salah lagi sibuk Entah lagi ngejar jahitan Atau aku ngapain Pokoknya aku nitip ke Suamiku Nih Ini aku tulisin formula Kimianya Sampai Wah semuanya tuh Aku tulisin Terus aku kasihin nih Tolong beliin Pasti ada di toko kimia Dia ke toko kimia Berapa biji Terus dia pulang-pulang ke rumah tuh Udah gak bawa apa-apa Dia setengah marah Kan ternyata dia diusir Dari semua toko kimia itu Dikira mau bikin bom Hahaha Terus dari itu Kita ulang Karena emang beneran butuh ya Bahan kimia itu Kita ulang lagi Kesemua toko kimia itu yang sama Tapi yang ngomong aku Bukan dia Dia nungguin di luar di motor aja Itu Wih Ke toko pertama Beratako Aku masuk Aku kasih catatan yang sama Ini aku nyariin nih Itu yang ngejagain si mba-mba yang ngejagain counternya Dia tuh bisa jelasin dengan detail Oh maaf ya Bahan kimia ini kita gak punya Karena ternyata Beratako itu spesialis Teknikal Pokoknya kimia untuk teknis Jadi untuk bersih-bersih Nah kalau misalnya untuk nyelup warna Kan ada warna ya Nah itu masuk ke chemical analysis Karena kalau kamu menganalisis sesuatu kan Kamu ada warnanya gitu kan Nah itu Terus ke toko selanjutnya Toko selanjutnya Aku Ngasih si rumus yang sama Terus dia itu Dia juga sama Dia ngejelasin dengan detail Oh iya iya Ini tuh memang Kita ada nih semua bahan ininya Tapi kan ini harus dicampur Terus dipanasin lagi Terus sampai jadi serbuk doang Terus jadi kayak gini Nah mereka gak bisa melakukan si proses itunya Karena mereka udah terlalu sibuk gitu Mereka tuh ngurusin orderan lain aja udah pusing gitu Terus sampai kita tuh ke satu lab yang di tengah sawah Itu aku disana lama banget Mungkin hampir satu jam Mereka ngejelasin Kenapa mereka gak menjual si barang itu Cuman karena alasannya salah satu komponen yang Pembuat si warna itu Itu di udara Jogja gampang banget Jamuran Sedangkan demandnya itu tuh gak banyak Jadi dia kalau nge-stock Dia otomatis sangat rugi Nah terus dia sampai cerita-cerita ya Mereka sebenarnya fokusnya itu Memang data analisis Tapi dia ngetes sampel tanah Ngetes sampel air Jadi di meja dia itu tuh ada banyak Udang Terus tanah Bapak siapa Tanah bapak Jadi mereka ngetes untuk pertanian dan perikanan kayak gitu Nah kayak gitu Ada untungnya loh Muka Cinda Ya jadi kan aku gak dikira Mungkin gue mau Itu keuntungannya Muka Cina Ya Oke Yang ini ya Soal istilah Kapan orang merasa bisa Membicarakan itu Itu Cina item Ya kan yang tadi disebut Itu kan sebenernya di Jawa ada itu Ya itu juga di Jawa ada Jadi aku menduga tentu saja karena Ya itu turun temurun Dan tentu saja mungkin harus ada satu generasi yang menyetopnya Tapi kita dengar respon mereka Karena itu juga tidak bisa diteruskan Masalah panggilan gitu Ternyata dari kecil Ternyata dari kecil Kecil itu Apa Kayak Masih keringan gitu Aku justru baru dengar loh Cina item sama dengan Madura Itu aku baru dengar kali ini Karena aku tahunya kalau Aku Maksudnya Cina yang rada item Biasanya Cina benteng Aku tahunya Cina benteng gitu Mungkin bisa lebih kepada Apa ya Secara berdagang Atau Secara Berbisnis mungkin ya Hmm Itu kan Dia mainin stereotip itu kan Semua Cina Kita berdagang itu Tapi kalau dengan Perluan Cina item Berarti Erang Dura Gitu Kalau Aku secara personal Aku sebenernya Kayak Enggak peduli sih ya Sama gitu-gituan Hmm Hmm Maksudnya gimana Tapi aku justru merasainya Aku jujur Hmm Jadi kayak Ehm Utang Emosi lah Betul Jadi kayak Misalnya nih Agnes Hmm Aku merasa ketika Kamu Pake judul Utang Emosi Seperti Ehm Perempuan Yang Dia itu Diingat Gitu Misalnya Agnes Agnes diingat Gita Diingat Mas Donet Diingat teman-teman Tapi Tidak diinginkan Gitu Gitu Tapi diingat Gitu Tapi Enggak diinginkan Aku rasanya Aku membacanya Itu gitu-gitu Itu kan Buat perempuan kan Persoalan Gitu Jadi Ya kamu tuh diingat dia Tapi dia tidak menginginkanku Ini pembacaan Nah Jadi Jadi Kok jadi paradoks ketika Mama Aku tidak peduli Aku tuh merasa gitu Paradoks ini Gitu Ya Itu gimana Tapi itu yang menurutku juga ada Aku bilang benar tadi Karena itu sebenarnya diutang emosi Karena Agnes udah terlatih untuk tidak peduli Hmm Itu yang sebetulnya menurutku Jadi di percakapan kami kan itu muncul ya Nesya Itu kenapa ada parcel itu loh Di kasus parcel itu kan kasus keluarga ku adalah yang menerima parcel Karena bapak ku RW Dan seolah-olah itu lumrah Karena kalau ada Natal atau hari raya lain Keluarga-keluarga Tiongla Menyerahkan itu ke pejabat-pejabat di kampung Seakan-akan untuk Uang aman gitu loh Jadi itu kayak dilatih begitu saja Jadi itu kayak mereka terlatih untuk gak Menganggapnya ada begitu saja Tapi itu yang menurutku justru Aku semen banget dengan karya parcel itu Boleh disentuhkan yang itu Boleh Boleh Itu seakan Kita kalau aku nanggapin Agnes boleh buka Mungkin yang soal Kapan bisa mulai membicarakannya itu Aku mau dispesifikan Maksudnya soal panggilan Atau soal membicarakan isu etnis Membicarakan isu etnis ya Jadi bukan soalan panggilan ya Kalau kapan Membicarakan ras itu penting Itu ketika dia mengganggu dan ada Ketidakadilan gitu Kalau kamu melihat bahwa Di Seperti semua persoalan ya Gender juga gitu Kalau di dalamnya Ada di dalam skema Keberagaman etnis ini Dia menciptakan Memunculkan konflik Balik lagi ke tema konflik Artinya dia penting untuk dibicarakan Gitu kan Kalau misalnya itu Fine-fine aja Misalnya itu ya Cara orang bergaul Aku ingat Mas Jonget dulu pernah cerita Ada dokumenter film Anak-anak Debrito ya Yang bercanda dengan Bercandaan rasial gitu Itu Bercanda rasial itu Ternyata jadi alat Untuk Dalam konteks mereka Itu jadi alat Persahabatan gitu Keintiman Tapi Di situ dia jadi strategi yang bagus gitu kan ya Tapi ketika dia Barangkali juga di Di tempat-tempat lain Panggilan atau Hubungan etnis itu Menciptakan konflik Menciptakan ketidakadilan Kalau Sebagai seniman Atau sebagai penulis Itu menurutku Saat yang Selalu tepat gitu Untuk Untuk membicarakannya Tapi Persoalannya juga Siapa yang berhak bicara Mungkin bukan Cuma soal kapannya ya Kalau kapannya Itu sama lah Sama semua persoalan sosial Ketika dia mengganggu Ketika dia tidak adil Tapi siapa yang berhak bicara Kalau misalnya Kamu sebagai Non Tionghoa Terus melihat Persoalan Tionghoa Punya hak gak ya Untuk menunjuk Ketidakadilan itu Menurutku Punya juga Punya dalam pengertian Sebagai tanggung jawab Sosial ingin bersolidaritas Tapi Bagaimana supaya Persoalan itu Enggak tersentralisir Jadinya pada Kepengaranganmu Disitulah titik Berkolaborasi Meng-influed orang-orang Untuk Bercakap-cakap Soal itu Betulnya kemudian Membuat Si identitas Garis Miring ini Meskipun bisa dikerjakan Sendirian ya Tapi gak mungkin Dibicarakan sendirian Hanya tentang dirinya Karena selalu Relasional Selalu nyambung Sama etnis yang lain Ngomongin Tionghoa Itu gak bisa Cuma ngomongin Soal internal Tionghoa Aja Dia selalu terhubung Sama etnis yang lain juga Gitu Jadi kamu sebagai etnis Non Tionghoa Punya hak juga Untuk Bersuara Tapi Bukan cuma kamu Itu Kalau kamu mau jadi Membicarakan itu Harus membuka ruang juga Untuk orang-orang yang memang Ter Apa Terkenal langsung gitu Dampaknya Terhadap itu Mungkin Itu sih jawabannya Tanyanya cuma itu ya Ya Tambah Nanti mungkin Kalau ada yang Akhirnya semua nambahin Tadi Aku Ini sedikit Jadi Oke Kan ini utang emosi Terus Kenapa Ketika aku ngomong Aku gak peduli Itu jadi Kayak Lujuk gitu ya Ini tuh mungkin Nyambung ke Itu kayak Apa Upbringing aku Aku dari kecil Ngertinya itu Kayak gitu Jadi Upbringing Upbringing itu Kayak tumbuh kembangku Oke Nah aku kayak gimana Pas dari kecil Sampai Sampai Aku Ke Singapura lah Nah itu kan Tahun-tahun Yang Aku tuh Hidupnya diatur Sama orang tua ya Maksudnya Bukan diatur Gimana Tapi Ya dibawah Naungan orang tua Jadi Dari kecil Sampai Aku ke Singapura Bahkan Sampai setelah Aku dari Singapura Balik lagi ke Indonesia Ada satu moto Kehidupanku Kalau kamu mau pengen Dapet hakmu Bayar Aku tuh tumbuh besar Dengan Itu Kalau aku mau Dapetin hak Aku Aku harus bayar Nah Terus ketika aku udah Jadi udah ke Singapura Terus dari Singapura Kesini Plus Berapa tahun Baru aku nyadar Enggak Itu tuh salah Kan namanya hak Hak itu kan Ya hak ya gitu Kita gak usah bayar Kita gak usah ini Jadi Tapi Cuma aku mau marah Aku gak berani Itu Makanya ada Karya di atas Yang Sudah teropresi Non konfrontasi Akhirnya gigit jari Itu tuh sebenernya Aku mengejek diriku sendiri Karena Aku Tapi seharusnya Aku gak bisa nyalahin diri juga Aku dari kecil Tahunya gitu Kok gimana dong Ya Boleh silah gak Sedikit fun fact sejarah Kamu kan bilang itu upbringing ya Tapi itu struktural sebetulnya Kenapa? Karena sejak Perjanjian Dwi Keluarga Negaraan 1955 Itu Orang Tiobwa Untuk bisa dapet Keluarga Negaraan Karena waktu itu Sistemnya masih buruk Jadi Untuk mendapatkannya harus nyogo Memang uang itu diperlukan untuk Apa namanya Untuk mendapatkan haknya Sudah ada penelitian yang ngomongin bagaimana Girokrasi pada waktu itu sangat koruptif Sehingga untuk mendapatkan keluarga negaraan Kamu harus Membeli Jadi yang itu memang menekankan bahwa Itu Struktural Dan Bahkan setelahnya kan Kalau orang Tiongho mirip sama Ekstapol ya Tiap tahun harus memperbalik Tiap memperbalik KTP itu Itu harus bayar lagi Ya itu ya mungkin Di generasi sekarang Gak terlalu mengenali ya Sampai sekarang Tapi ada masa itu Kalau teman-teman pengen tahu Sekarang tuh Jauh lebih Bagus banget Dulu pas aku masih Pokoknya tahun SARS SARS itu kapan? 2003 2004 2004 Itu aku mau Nge-renew Apa Nge-perbaruin paspor Jadi mau perpanjang paspor Aku gak tahu kenapa Bapak aku ke kantor Si Lagi itu aku Apa Perpanjang paspornya di kantor imigrasi Deket Cengkareng Karena biar Biar cepet Kalau gak salah Tapi itu boleh kok Sebenarnya disana gitu Terus bapakku datang Dia tuh bawa amplok Duit segepok kok Terus aku bingung Mahal amat Ya aku gak ngerti Itu isinya berapa Cuman tebel Aku bingung aja disitu Kenapa untuk Memperbarui paspor aja Memperpanjang paspor Bapakku harus Kayak nyogok Padahal Kan itu hak Kita udah punya paspor Kita mau memperpanjang Udah ada rate-nya sendiri ya Itu aku bingung Terus pas aku mau bikin KTP Itu juga Nyogok ke Ke Pak RT Jadi dikasih Aku gak tau ngasihnya berapa Biar cepet Katanya gitu Ya itulah Ya parcel itu termasuk Yang kita bicarakan ya Bio Bio parcel Itu bagian itu Dan menarik Karena ketika itu dibuka Aku ada Semakin terjelaskan Bahwa aku ada di bagian Sisi yang lain Di dalam struktur itu Gitu loh Jadi itu yang sebenarnya Menghubungkan puzzle-puzzle ini Oke Kita masih punya Waktu Sedikit Sekitar 10 menit Kita bisa membicarakan Hal-hal yang sifatnya Elaboratif dengan Pembacaan teknisian Yang ingin aku Jadi garis bawahi Adalah dengan Soal Belajar dalam Diam tadi Dulu saya tumbuh Di lingkungan Teater Aya Dan saya sangat bangga Dengan metode itu Sampai akhirnya Saya harus melakukan itu Untuk komunitas Itu rontok semua Itu rontok semua Metode pemberdayaannya Karena modalitas yang berbeda-beda Dan bagaimana ternyata Metode itu sangat berbasis pada visual Yang pada beberapa kasus Juga tidak dilengkapi Untuk akses yang lain Jadi itu justru rontok Tapi juga itu menjadi PR saya Untuk terus mengembangkan Ketika tadi dibacakan Lesson of Silence itu Saya sebagai pendiri IDRF Saya merasa anjing Ini rontoknya disini Dramatic reading Kenapa? Ini rontoknya disini Karena kemudian jadi cerewet Seharusnya sesuatu yang dibiarkan senyap Dan kemudian menupuh Kenapa dibicarakan? Karena dia dituliskan Dan kemudian dia diamplifikasi dengan lisan Nah itu bagaimana tubuhnya muncul di sana dalam senyap Jadi sebagai pendiri IDRF saya juga Terima kasih ya Lebih keminta maaf gak sih? Lebih keminta maaf ya guys ya Mungkin nanti dikembangkan lagi jelusnya Supaya itu Gitu Gak boleh ketawa loh kamu Ini ya Kontribusi teman-teman juga penting Nah tapi ini yang saya maksud percakapan Percakapan yang menjadi kritis Karena Apa yang kita lakukan sebenarnya berkontribusi pada lingkaran yang lebih luas Nah ini yang sebenarnya nanti di dalam konteks-konteks IDRF Juga jadi self-reflection untuk teman-teman yang mengelola sekarang Masuk kesitu Aku senang dengan Mia menyebutkan garis miring tadi Tapi Mia di inkubasi Yang hari pertama Sebenarnya kita udah membicarakan itu Mungkin Gilbo pernah Sinta pernah ya Dengan beberapa teman yang sudah ada Karena Eng menjelaskan bahwa posisinya banyak Saya tahu Kalau itu tidak diberi konteks etis yang jelas Itu hanya akan dibully Orang dianggap kemarau Sama seperti kalau di kasus Singapura Dia dianggap kemarau Karena dia tidak pernah ada orang memberi konteks etis atas itu Saya merasa harus memberi konteks etis di penjelasan hari pertama Bahwa kita melakukan banyak dan punya banyak topik Karis miring Karena social responsibility Menuntut kita ada disitu Bagaimana naskah yang tidak bisa terucap itu Enggak bisa Terus yang gambar siapa Yang lukis siapa Kalau enggak penulisnya Jadi Modalitas praktik artistik itu berkembang Karena ada kecenderungan dan kebutuhan itu Yang tidak mungkin dikerjakan orang lain Dalam kasus saya Misalnya saya ditanya Sekolah terus Nama tamu Saya bilang Saya belum sekolah Ya adanya kita harus sekolah Karena enggak ada yang mau sekolah Gitu loh Jadi kadang-kadang social responsibility itu juga Mau enggak mau Makanya sebel banget enggak sih Tapi itu yang saya sebut Kita harus memberi konteks aktif pada itu Sehingga kita bisa melihatnya Sebagai sesuatu yang lebih utuh Dan terintegrasi Dan lebih kontributif Dan kita tidak tersesat bahwa Garis miring itu Jadi itu garis miring inklusif yang tadi disebutkan Punya fungsi untuk Memang lebih kontributif Pada percakapan keseluruhan Nah saya sudah memancing ke arah pembacaan Dan sekarang lebih lanjut Kalau misalnya ada komentar Tentang presentasi tadi Cerita Agnes Atau hal yang pembacaan Silahkan Kalau masih ada satu dua Satu mungkin Ada Gilbo Tidak ada Sita Jess Ada lagi Satu saja Tengah simpik Satu Janji Satu saja Oke Tengah simpik tapi janji satu Silahkan Banyak Mas Satu saja Contohnya apa Karya yang kamu suka Atau pembacaan tadi kamu lihat Senang nggak Atau paperan kita tadi aku suka agnesnya jadi aku datang karena suka agnesnya karena jadi cara pakaiannya aja aku suka gitu misalnya kalau nyambung ke kita gitu kan identitas tadi gitu kan ada yang dia privilege, dia gak kelihatan Cina dia privilege, itu justru privilege jadi nyambung gitu ke aku yang sebagai perempuan seperti ini seperti ini itu kalau di masyarakat akan berbeda ditanggapinya itu berbeda gitu aku tuh merasa utang emosi relate ke aku, relasinya itu jadi relate itu gak terjadi sama apa aja terjadi sama semua perempuan-perempuan yang seperti ini terus aku jadi imat gitu oh berarti ini juga kayak milih baju gitu kan aku tuh orang yang kalau milih baju tuh bisa lama banget ini aku gimana ya ini sama ini dimacingin tuh gimana? nah aku tuh pengen nanya gimana sih caranya memproses penulisan hutangnya itu kan emosinya pasti mendidih banget itu dikuraikan per detailnya itu tuh gimana gitu itu tuh menurutku kalau enggak di intubasi dulu itu pekerjaan perempuan yang paling rumit gitu itu itu kimenya ya bentar yang jarak Nes silahkan terus nanti aku berikan ke kita jadi Nes kalau sekaligus ada closing lalu juga ngomong ke kita aku berikan kesempatan untuk kalau mau closing sekarang oke 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 proses nulisnya itu memang aku kalau ngetik cepat-cepat banget tapi sebelum aku ngetik itu aku butuh cukup lama ya berapa bulan paling cepat mungkin 3 bulan itu untuk melamun untuk merasakan semuanya dulu terus ketika aku merasa oke cukup baru aku nulis jadi titik oke cukup itu susah untuk dicapai untukku juga ya jadi paling cepat itu 3 bulan nah itu kalau untuk naskah tipe biasa itu naskah yang misalnya naskah cerita cinta kayak gitu ya itu tuh biasa ya 3 bulan paling cepat mungkin 6 bulan lah gitu kalau untuk si naskah ini kayak yang lessons of silence aku sebenernya wah aku pengen banget nulis tentang itu runtutan adegannya cuman aku nggak nulis-nulis udah berapa tahun aku tuh dari dari aku mulai bisa nulis teater tahun sekitar 2000 2009 2010 mungkin ya aku udah ada ambisi aku pengen nulis paling nggak satu aja satu gitu nulis tentang runtutan kejadiannya itu nggak nulis-nulis karena satu pertama apa pikiran pertamanya itu pasti ngapain sih nulis gituan pasti gitu terus udah gitu aku akhirnya nulis karena aku aku menemukan oke nih cukup aku harus nulis aku mulai lupa dan lupanya itu parah jadi aku nggak nyadar kalau ternyata aku lupa banyak hal tentang runtutan kejadian itu dan aku merasa sayang banget gitu kan kayak lupa bukan sayang gimana itu kan kejadian penting di hidupku kenapa aku sampai lupa aku tuh kayak udah gitu aku sampai sekarang makin banyak lupanya sebelum aku lupa beneran semuanya oke harus aku tulis dipaksain gimana caranya harus aku tulis kalau untuk lessons of silence kayak gitu terus yang yang ini juga sebenernya kewarga manggaan ya kewarga manggaan aku nulis itu lumayan cepat prosesnya sebenernya itu kewarga manggaan aku nulis karena aku ada kemarahan tersendiri aku bangun rumah itu ketipu jadi dan aku merasa marah aku udah ngeluarin duit sebanyak itu bahkan hampir dua kali dari budget yang disetujui tapi rumahku tetep gak jadi dan disana aku tuh sampe yang ah anjir ini udah nyicil ke kooperasi segala macem kan jadi hutang gitu ya aku marah semarah-marahnya tapi aku harus tetep pindah rumah karena kontrakan udah abis daripada kontrakan di perpanjang terus malah ini nah itu titik cukupnya cukup marah-marahnya tulis aja dan aku bisa cepet move on udah pindah gimana caranya rumah itu nanti aku tinggalin ya gitu terus ya intinya itu sih aku sebenernya aku butuh waktu untuk mengendapkan semuanya dan mencapai titik cukup gimana caranya aku sampe titik cukup kadang-kadang yang paling sering aku lakukan aku dengerin musik satu lagu doang 6 bulan aku ulang terus sampe aku cukup oke lagunya apa biasanya tergantung yang pas cendini itu dangdut lagunya ino aduh terus kalau sekarang sekarang lagi dengerin banyak lagu mandarin ganti-ganti sih tergantung lagi itu tuh nyangkutnya apa gitu karena kita pas lagi mikir-mikir tentang suatu perasaan terus pas denger lagu apa itu kan suka jadi kayak wih ini lagu ini banget nih nah itu ketika udah bosen sama lagunya itu tanda-tanda oke cukup aku bisa nulis klosek kalau ada sekalian klosek apa ya aku mau kita dulu sampe dipitikin oh iya klosek nanti just makasih ya sudah menunjukkan kemungkinan untuk ngomongin soal ras yang terhubung dengan kepersoalan lain soalan gender itu yang menurutku perlu kita dorong kadang-kadang kadang-kadang kalau ngomongin ras misalnya ngomongin etnis Tionghoa akhirnya dia jadi percakapan internal masalah Cina akhirnya kita balik nih ke problem militer yang menyelubungi kita dengan satu persoalan si etnis ini sedangkan yang lainnya jadi cuma ngeliat oh jadi dia hanya tau aja oh ternyata Tionghoa gini ya dia tau tapi bersimpati tapi dia tertutup kalau kita cuma ngomongin etnis sebagai persoalan etnis yang internalnya tapi kita tau bahwa identitas itu gak cuma persoalan ras aja ada gender ada kelas gitu dan identitas Tionghoa menurutku esensinya itu si perlintasan itu sebenernya trans juga dalam pengertian dia dengan garis miringnya itu dia menolak untuk berpuas dengan satu identitas yang esensial bagiku ini kenapa kemudian perspektif feminis dan queer itu penting banget gak cukup nih cuma ngomongin politik ras aja dan pada titik itu menurutku identitas personal yang garis miring-garis miring terus gak ada habisnya itu yang tadi di akhir powerpoint ku aku juga tetep pingin meskipun tadi aku seperti mengkritik tanda hubung ya tapi pada titik tertentu di tengah kita terus menerus menyayat-nyayat identitas itu aku tetep ada tanda hubungnya karena disitu titik solidaritasnya tempat atau inklusif itu bukan cuma kita berharap di inklusif tapi juga bagaimana kita menciptakan solidaritas yang inklusif dan itu bukan jadi jadi persoalannya bukan cuma masalah Cina tapi masalah keluarga negaraan yang lebih luas lagi dimana bisa nih kalau ngomongin etnis Tionghoa gak cuma ngomongin Tionghoa aja tapi ngomongin juga persoalan kelas misalnya bagaimana yang kita lihat soal Tionghoa itu kan image citra bahwa orang Tionghoa itu lebih punya privilege ekonomi itu kan kita melihat sisi satu persennya tapi kemudian kalau kalau kita lagi bicara sebagai etnis Tionghoa kita lagi bicara dari posisi kelas apa sih sebagai seniman ya ataupun juga sebagai pekerja seni sebagai kurator segalanya gak cukup bicara dari situasi Tionghoa yang sebagai ras aja juga perlu tetap lihat kelas perlu lihat gender dan itu semua dimediasi oleh tanda hubung itu jadi tanda hubungnya bukan Indonesia Tionghoa lagi tapi juga Tionghoa dan yang lain-lain gender, kelas, dan sebagainya itu yang ku harapkan bisa jadi percakapan yang terus melebar gitu dari bertemu dengan teman-teman yang disini kelihatannya gak ada appearance-nya Tionghoa itu harapannya kita membuat tanda-tanda hubung selain kita men-clash diri kita tapi setelahnya tetap perlu ada tanda hubung mungkin itu sih penutupnya terima kasih kita silahkan Agnes oke eh pas habis aku terima kasih banget dengan bincang ini dengan pembacaan naskah yang tadi siang dan juga aku aku berterima kasih banget aku merasa bersyukur aku bisa pameran dengan judul ini dengan membawa isu ini di atas eh aku berharap gini anggaplah aku ini udah buka-bukaan nih aku tumbuh besarnya kayak gini loh pemikiranku ternyata kayak gini loh nah sekarang jiliran kalian buka-bukaan ke aku gitu aja ini bukan ompet maksudnya beli kalian oh iya boleh sekali ya beli buku atau apa ya buka ada ompet oke baik terima kasih kita dan Agnes tepuk tangan dulu untuk mereka berdua luar biasa selalu senang ngobrol dengan dua teman ini eh saya tadi ngomong saya eh diskusi dan artis talk itu sebetulnya bukan favorit saya karena dia akan cenderung mengencarkan pengalaman-pengalaman artistik yang ditawarkan di pameran tapi seperti saya bilang tadi manusia boleh tumbuh jadi satu detik dua detik terakhir saya punya jadi nggak ini dibutuhkan kenapa? karena ketika ngomongin isu-isu seperti ini percakapan ini menjadi penting karena kalau tidak kekentalan pengalaman artistik di atas itu cenderung berpotensi mempertahankan ignorance orang jadi kayak tetep bedek aja lihat dan nggak nggak merasa bahwa yang dilihat itu ada suatu perkara tapi cenderung hal-hal yang sifatnya berjarak nah ini yang menurut saya percakapan ini harapan saya jadi mengencarkan sekaligus juga mengikis ketidaktahuan kita terkait hal-hal yang sebetulnya seperti tidak pernah dibicarakan tapi sebetulnya ada di depan kita dan tentu saja itu yang saya senang dari proses pameran ini kita berhasil membuat satu pameran menurut saya yang membuka kemungkinan orang untuk ikut terlibat di dalamnya lewat pengalaman-pengalaman performatif di dalamnya ya lewat itu kenapa juga parcelnya kosong karena kita jadi membainkan sebetulnya ini siapa disini itu kan pengalaman prokopatif teman-teman ada di ruangan itu sehingga imajinasi teman-teman ikut mengisi pameran itu termasuk juga hal-hal yang sifatnya teman-teman mengasih ke ruang dan berada di dalam satu ruang yang sangat intim di dalam karya-karya itu sekali lagi percakapan ini semoga berguna dan mengencarkan ketidaktahuan kita atas banyak hal yang dibicarakan dari Taukan Agnes saya ulangi undangan Agnes sekarang juga teman-teman untuk mengisi dan membuka diri saya pikir itu untuk kita semua terima kasih sekali lagi untuk Iwa yang sudah menjadi saya ingatkan jadi yang menggo citizenship itu naskah yang konon hanya bisa diterus dalam bahasa Indonesia teman-teman akan melihat terumitannya pada tanggal 10 jam 8 di Ifilib bagian dari hasrat merdeka itu adalah rangkaian showcase yang dibuat oleh konferensi pertunjukan yang terakhir Indonesia di kuratori Kervanuddin Gozali yang tadi memandu teman-teman membaca karena dia dihubungkan dengan pelaksanaan Association for Asian Studies Conference di UGM dari 9 sampai 11 nah showcase itu berusaha untuk menambah pengalaman para peserta konferensi untuk melihat pertunjukan-pertunjukan yang kita anggap provokatif untuk memancing percakapan lebih jauh sehingga di akademi kita menjadi lebih juga matang teman-teman juga diundang semua sekali lagi kita ketemu lagi untuk di tanggal 10 di Ifilib terima kasih selamat malam selamat terima kasih terima kasih terima kasih